Bismillahirrahmanirrahim Masuk garapan HP Xiaomi Redmi 9 Masya Allah Untuk profilnya Bikin bergetar Sabar dan sholat sebagai penolong Nah kondisinya Itu terkadang Handphone nya Itu tiba-tiba mati Sendiri Lalu hidup lagi Dan terkadang Normal sendiri Tapi terkadang Tiba-tiba mati hidup Tidak jelas Nah inilah Sabar garu hidup Saya pegang Dan saya buka Dia sudah mati lagi Seperti penyakitnya Dari handphone Redmi 9 Oke coba saya keluarkan Untuk di bagian Kartu slot sim card nya Dan tanpa kartu Handphone Mau hidup atau tidak Kalau mau hidup Berarti kerusakannya Di titik-titik Disimak terus videonya Biar paham Untuk analisanya Nah ini tanpa Menggunakan kartu Handphone Bisa normal Dan ini Untuk memastikan Untuk tipe Dari handphone ini Nah itu Redmi 9 Untuk tipe Untuk tipe Dari handphone ini Ini untuk kamera Setelah dibuka Kartunya ya Kamera mau Kebuka Sebelumnya Itu kalau menggunakan kartu Kamera pun tidak Tidak mengangkat ya Apalagi dipakai Buat buka youtube Ataupun Aplikasi lainnya Yang berbau Dengan internet Seperti Instagram TikTok Dan lain-lain Handphone langsung Restart sendiri Oke ini untuk Memastikannya lagi Saya pasangkan kartu lagi Nah ini saya pasangkan kartu lagi Untuk memastikan Titik kerusakannya Ada di Titik-titik Simak terus videonya Biar paham Oke saya pasangkan Apakah dia langsung Restart Kalau restart Berarti memang Vick kerusakannya Ada di Titik itu Nah Handphone nya Restart ya Oke Simak terus videonya Dan jangan lupa Yang mau aktifasi Tool Ataupun Skematik Bisa cek Di Bawah Video Ada Unlock tool Ada Burnio skematik Ada Orion Ada CF tool Ada AMT Dan Tool-tool Lainnya Untuk harganya Juga cek Di Bawah Video Beserta Nomor Handphone Atau Nomor Whatsapp Saya Nah Dia tidak Angkat ya Coba saya Lepaskan Untuk slotnya Ini Oke Sub indo by broth3rmax Nah Disini Langsung Saya Lepaskan Saja Untuk Feksibel Feksibel Di Antarnya Feksibel LCD Feksibel Baterai Dan Juga Feksibel Jalur Papan Bawah Ini Ini Untuk Analisa Saya Dan Dari Pengalaman Sebelumnya Untuk Kerusakan Tersebut Bukan Dikarenakan Dari Mesin Melainkan Dari Baterai Yang Bermasalah Sebenarnya Kalau diganti Itu Langsung Jadi Namun Kalau Untuk Baterai Yang Masih Bagus Belum Mundung Ataupun Baterainya Ori Kalau Digantikan Sayang Nah Inilah Untuk D3 Rusakannya Ada Di Bagian Vius Dan Untuk Vius Cukup Kita Campar Saja Nah Kita Tambahin Vlog Dulu Biar Lebih Mudah Untuk Penyelodaranya Untuk Di Bagian Vius Ini Saya Cukup Sering Untuk Pengarapannya Terutama Di Infinix Itu Infinix Banyak Yang Menggunakan Kompenenya Itu Menggunakan Vius Ini Jadi Kalau Vius Terjadi Kerusakan Atau Lonjakan Arus Vius Ini Akan Memutus Ini Sebagai Pengaman Baterai Nah Lalu Sering Kali Untuk Beberapa Pertanyaan Apakah Baterainya Aman Atau Terjadi Kendara Lainya Jawabnya Aman Sekali Saya Sudah Menjamper Beberapa Handphone Untuk Kasus Seperti Ini Aman Aman Saja Kuat Sampai Dua Tiga Tahun Lebih Pun Juga Kuat Nah Kita Jumper Seperti Ini Saja Menggunakan Kawat Kecil Ini Bisa Diambil Dari Serabut Kabel Ataupun Bekas Handset Juga Bagus Ya Cukup Simple Kita Perkuat Lagi Kita Tambah Intima Biar Biar Kuat Kabelnya Kalau Bisa Yang Tipis Saja Kalau Bisa Kabel Serabut Untuk Jumper Dan Setelah Selesai Kita Potong Untuk Sisa Kabel Ini Potong Sudah Tinggal Kita Rapihkan Untuk Jumper Untuk Kawat Jumper Saya Dan Ini Untuk Jumper Hasil Dari Jumper Oke Kita Perkecil Lagi Oke Sambil Proses Perapian Yang Sekali Lagi Yang Unlock Tool Terus CF Tool AMT EMT Terus Hydra Tool Terus Pony K Atau Tool Kredit Lainnya Tersedia Untuk Miklo Juga Tersedia Untuk Bypass FRP Juga Tersedia Tidak Lupa Skemanya Pun Juga Tersedia Ada Burio Skematik Ada Orion Astech Ada Pragmafic Semuanya Tersedia Tinggal Dicek Saja Untuk Di Bawah Video Untuk Whatsapp Juga Saya Sudah Sertakan Tinggal Di Simpan Saja Nomor Saya Bila Nanti Membutuhkan Langsung Kering Langsung Down Untuk Di Handphone Ini Saya Pasangkan Bendera Saya Mudah Mudahan Terus Berkibar Tinggal Kita Pasang Untuk Backdoor Belakang Dan Coba Kita Nyalakan Nanti Alhamdulillah Handphone Mau Menyala Inilah Yang Yang Bikin Berkatar Sabar Dan Sholat Adalah Penolong Oke Kita Buka Untuk Di Kamera Ya Untuk Di Kamera Aman Ya Tidak Restart Meskipun Terpasang Terpasang Dengan Kartu Ya Sepertinya Ini paketnya Habis Tidak Ada Gambarnya Coba Saya Bantu Dengan Wifi Tidak Keluar Gambarnya Sama Sekali Saya Matikan Terus Saya Coba Nyalakan Wifi Nah Ini Sudah Saya Sambungkan Ya Untuk Proses Penyambungan Saya Umpetin Dulu Tadi Saya Potong Karena Takut Nyebar Lagi Nah Ini Setelah Tersambung Dengan Wifi Saya Buat Buka IG Aman Ya Tidak Restart Ya Aman Lalu Saya Coba Buat Buka Yang Lain Ya Youtuber Ya Coba Saya Cari Youtube Pakai Tema Kalau Bukan Pegangannya Itu Ruat Ya Karena Tidak Terbiasa Jadi Tidak 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 Dan Buat Buka Youtube Pun Juga Lansar Terkendali Nah Lansar Alhamdulillah Telah Diberi Kemudahan Ya Coba Saya Cari Channel Saya Rangiro Solution Ya Klik Kemudian Coba saya klik yang ini ya Nah ini untuk pembangunan rumah kemarin ya Tapi belum kelar Masih mangkrak Bantu doanya biar cepat selesai Alhamdulillah Bantu kajian youtube Aman terkendali Alhamdulillah Oke cukup sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Cara mengatasi handphone Redmi 9 Tiba-tiba mati Kalau video ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa sisihkan Untuk bersedekah ya Biar tambah just Untuk servisan kita semua Oke cukup sekian Tetap semangat Salam Solder